Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat di hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Senang ketemu Bapak Ibu sekalian di mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam di pertemuan perdana di hari ini. Di jurusan manajemen keuangan syariah di S2 Pasca Sarjana ITB Ahmad Dahlan. Di situ teknologi dan bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Luar biasa dengan wajah-wajah yang baru. Tapi semangatnya juga baru. Masya Allah luar biasa. Dari sisi umur mungkin lebih tua muridnya dibandingkan dosennya. Tapi inilah hazana keilmuan yang luar biasa. Tidak ada kata never old to learn. Tidak ada kata tua untuk belajar. Jadi Masya Allah luar biasa. Semangat untuk belajar ekonomi syariah. Tidak hanya semangat belajar. Tapi juga semangat untuk menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Untuk mengawali mata kuliah kita di pagi hari yang baik ini. Hayya nabtati. Mari kita buka dengan Biki Ru'ati Al-Basmalat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Untuk keberkahan mata kuliah kita di hari ini. Ada baiknya kita dengarkan bacaan Al-Quran dari salah seorang di antara kita. Silakan siapa yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Dan mendirikan sholat Dan menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka Dengan diam-diam dan terang-terangan Mereka itu mengharap perniagaan yang tidak akan merugi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahummarhamna bil-Quran Terima kasih Pak Ustaz Muzakir Yusuf yang sudah membacakan Al-Quran untuk kita semuanya Di hari spesial beliau di hari ini Hari milat beliau yang ke-60 tahun InsyaAllah luar biasa Mudah-mudahan Allah berkahi umurnya Allah berkahi keluarganya Dan Allah berkahi pula umur kita dan keluarga kita semuanya Semoga kita juga diberkahi Allah yang mendengarkan baca Al-Quran di hari ini Ustaz Muzakir Yusuf Kalau boleh tahu itu surat apa? Ayat berapa ya? Surat Al-Fatir ayat 29 Surat Al-Fatir ayat 29 MasyaAllah luar biasa Di ayat ini Allah tegaskan pada kita Biasanya kita mati-matian Dengan konsep 4P P pertama adalah bagaimana kemudian untuk sukses bisnis Kita selalu mentuhankan produk Jadi MasyaAllah luar biasa Pokoknya produknya harus keren Biar laku Yang kedua Price Harganya harus bisa bersaing Mati-matian menjatuhkan harga Agar bagaimana biar barangnya laku Yang ketiga Place Tempat Mati-matian orang mencari tempat yang terbaik Untuk bisnis Untuk dagang Yang keempat Promosi Orang mati-matian Menghajar dengan promosi Dengan iklan Dan berbagai macamnya Ternyata saya tertarik Ternyata saya tertarik juga dengan konsepnya Mbak Nur Hayati Subakat Ownernya Wardah Yang mengatakan tidak cukup hanya 4P Tapi ditambah dengan P kelima Yaitu pertolongan Allah Menurut Mbak Nur Hayati Sehebat apapun produkmu Sehebat apapun hargamu Sehebat apapun tempatmu Sehebat apapun promosimu Kalau Allah tidak melolongnya Maka tidak akan jadi sukses bisnismu Bagaimana pertolongan Allah itu Ternyata Allah buka rahasianya Dalam surat Fatir Ayat ke-29 Apa kata Allah disitu Senggunya orang yang rajin baca Al-Quran Orang-orang yang rajin baca Al-Quran Adalah merupakan keluarganya Allah Keluarganya Allah di muka bumi Mereka ahlullah Kalau keluarganya Allah Mustahil Allah tidak memberikan rezeki Yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya Ada begitu banyak Orang-orang yang baca Al-Quran Kahfian di hari Jumat Nggak masuk akal Ngapain sih kahfian Itulah caranya melobi Allah Mengetuk pintu langit Agar kemudian pintu langit terbuka Dan kemudian rezekinya pun lancar Yang luar biasa Di malam Jumat Di hari Jumat Ada begitu banyak perusahaan-perusahaan Yang hari ini Membiasakan dengan kahfian Yang luar biasa Masya Allah Mudah-mudahan Kita termasuk orang-orang yang rajin Membaca Al-Quran Rajin menghafalnya Dan rajin mengamalkannya Yang kedua Ternyata kunci sukses itu Pertolongan Allah itu Wa'akomus sholat Jadi Rajin sholat Saya ketemu dalam surat Toha 132 Apa kata Allah disitu Wa'amur ahlakabis sholat Perintahkan keluargamu untuk sholat Perintahkan karyawanmu untuk sholat Astagfir bersabarlah Kamu tidak perlu tanya tentang rezeki Dia kata Allah Aku yang kasih rezeki Kenapa? Walau akibat itu di taqwa Karena kamu termasuk orang bertakwa Yang rajin sholat Saya perhatikan Contoh seperti Mas Budi Harta misalnya Yang awalnya merupakan Tukang las keliling Bajak Tapi sekarang punya pabrik Bajak terbesar di Cikarang Mobil-mobilnya lewat Yang di tol Yang sering kita lihat Perhatikan Utamakan sholat dan selamat Tempat yang terbaik Dipabrikkan tempat sholat Rezkinya dia katakan Masya Allah Dari hari ke hari Naik terus Mas Mono Aimbakar Mas Mono misalnya Dia mengatakan Absensi paki karyawannya Adalah sholat duha Dia mengatakan Kalau belajar juzma Gampang Satu hari bisa ditatar Tapi kalau menatar Bagaimana sholat yang baik Tepat waktu Untuk sebuah karyawan Diproses dengan absensi duha Yang luar biasa Masya Allah luar biasa Rezkinya naik terus Ada banyak lagi Perusahaan-perusahaan Yang menerapkan ini Ternyata Kalau ingin rezeki kita Dipantaskan Allah Maka belajar Untuk memantaskan diri Di hadapan Allah Dengan cara sholat Hidupnya hanya menanti Waktu sholat Dan waktu disolatkan Begitu singkat sekali Mudah-mudahan Kita termasuk orang-orang Yang kemudian Sesibuk apapun bisnis Jangan tinggalkan Allah Jangan tinggalkan sholat Hanya tiga kali Allah memanggil kita Panggilan pertama Panggilan sholat Panggilan kedua Panggilan haji dan umur Kita jawab Leb baik Allah Leb baik Panggilan ketiga Panggilan kematian Panggilan pertama Kedua Masih bisa Pura-pura enggak dengar Pura-pura enggak tahu Panggilan ketiga Enggak bisa Pura-pura enggak dengar Kalau ajal Mutlatiba Tinggal diikatkan Tiga lai kain kapan Untuk laki-laki Lima lai kain kapan Untuk perempuan Sudah Tinggal masukkan ke liang kubur Satu kali dua meter tanah Semuanya Hanya tiga yang mengawalinya Keluarga Harta Dan amal Keluarga dan harta Pulang lai ke rumah Tinggal lah amal Kalau pertanyaan sederhana Apa juga yang mau kita sombongkan Kalau pada akhirnya Cuma satu kali dua meter tanah Yang dibutuhkan Untuk perjalanan akhir itu Bapak-Ibu sekalian Yang dirahmati Allah Oleh karena itu Sesibuk apapun Jangan tinggalkan Allah Jangan tinggalkan sholat Yang terakhir Wa'anfaku Immarazaknahum sirran wa'alaniya Rajinlah bersedekah Terima kasih Bisnis yang sehat Itu bisnis yang Explo-nya Lancar Yang kemudian bisnis Yang Masya Allah Luar biasa Rajin berbagi Rajin bersedekah Hidup ini pada dasarnya Harta kita sebenarnya Menurut Rasulullah Cuma tiga Apa yang kita makan Menjadi kotoran Apa yang kita pakai Menjadi lusuh Apa yang kita sedekahkan Itulah pada dasarnya Menjadi penolong Bagi kita Apa yang kita tinggalkan Jadi ributan Belum juga kita meninggal Semua sudah jadi ributan Ahli waris Lalu Pertanyaan sederhana Kalau hari ini Tidak pernah bersedekah Lalu apa yang Allah Balas untuk kita Kelak Semangatlah Terus membersihkan Harta dengan zakat Semangat pula Kemudian Melobi Allah Dengan bersedekah Berapa sih balasannya Al-Baqarah mengatakan Masalul ladzina intikuna Amu'alamun fisa billah Satu jadi tujuh Tujuh jadi seratus Tujuh ratus kali lipat Masya Allah Luar biasa dasarnya Bersedekah satu juta Dapat tujuh juta Kita taruhlah uang kita Di bank Atau lembaga keuangan Satu juta Imbal bagi hasil Tujuh persen Bagi dua belas bulan Ekivalen dengan Nol koma lima persen Cuman lima ribu Nol koma lima persen Lebih banyak mana Sama-sama Allah Sama manusia Ah Fahenda yang pasti-pasti Jelas sama Allah Sama manusia Lima ribu Dibandingkan sama Allah Tidak kelihatan Yang tujuh jutanya Eh Anakmu sehat Istrimu sehat Suamimu sehat Karena sehat Kau bisa kuliah Pagi-pagi begini Karena sehat Kau bisa bekerja Karena sehat Kau bisa berusaha Masya Allah Luar biasa Kita kadang-kadang Tidak pernah melihat itu Masya Allah Ternyata sedekah itu dua Menolak Balak Menambah rezeki Ternyata Dikatakan Ya mahaqullah riba Wair biasa Riba yang kau kata itu bertambah Tapi itulah yang hilang Riba itu rezeki hilang Bisnisnya ambiar Ambiar di awal Ambiar di tengah Boleh jadi ambiar di akhir Tapi yakin dan percayalah Kadang-kadang kita mengatakan Kenapa bisnismu angkur sekarang Oh karena pandemi Bukan karena pandemi Boleh jadi ada yang salah Kira-kira dengan sistem Bisnismu Riba yang terus kau anggap Dan berbagai macamnya Riba itu kenanya bukan di awal Di akhir Bukan di bisnis pertama Tapi untuk memperluas Bisnis kedua Kadang-kadang tergoda Dengan riba Bukan di kendaraan pertama Kendaraan pertama Kesma Kendaraan kedua Jual kendaraan pertama Untuk bayar DP Kendaraan kedua Kena juga kadang-kadang Begitulah gaya hidup Kadang-kadang Gaya hidup sederhana Tidak mengurang harga diri Ya gak apa-apalah Yang penting halal Tapi kadang-kadang memang Repot Godaan tetangga Dan berbagai macamnya Begitulah hidup Ya tinggal kita kemudian Memilih Mana yang halal Mana yang haram Selama masih hidup Masih bisa memilih Kalau sudah mati Tidak bisa memilih Hanya tinggal balasan Bersyukurlah Bapak Ibu hari Sekalian Yang hari ini Di kesih Allah Kesempatan untuk kuliah Di tengah Banyak orang Di akhir pekan seperti ini Bisa berjalan dengan anak Dan istrinya Insya Allah luar biasa Ini bukan hanya kebetulan Tapi Ini adalah merupakan Desain di Allah Merupakan Boleh jadi doanya anak Doanya orang tua Doanya istri Doanya suami Yang kemudian ingin Semuanya selamat Makasih Bapak Ibu sekalian Di ujung ayat Dikatakan Kalau kamu lakukan Tiga tadi Rajin Baca Al-Quran Rajin sedekah Rajin sholat Maka bisnismu Dikatakan Tijaratan Lantabur Bisnismu tidak akan Pernah merugi Ketuklah pintu langit Ketuklah pintu bumi Maka insya Allah Rizky makan sempurna Tapi tidak boleh juga Ketuk pintu langit Tapi lupa Ikhtiar dunia Tak boleh Ikhtiarlah di dunia Tapi juga Jangan lupakan pintu langit Kok pintu langit Si Ustendra Ya Allah mengatakan Katakanlah siapa Memberikan anda rizky Kulillah Katalah Allah Jadi Masya Allah Mudah-mudahan Semangat-semangat terus Belajar ekonomi syariah Ini Masya Allah Luar biasa Ekonominya Allah Karena Allah yang Mengatur hidup kita Kita ini apa sih Pak Indra Kita ini hanya Penerima rizky Bukan pemberi rizky Kita ini hanyalah Pemakan rizky Bukanlah pengatur rizky Lalu ngapain juga Kita meninggalkan Allah Sang pengatur rizky Mati-matian kemanusianya Sampai melupakan Allahnya Sudah-sudah Sudahlah Sudahlah Mudah-mudahan berkah Mudah-mudahan belajar Ekonomi syariah Di Ahmad Dahlali Mudah-mudahan ilmunya dapat Keberkahannya dapat Semangat Keyakinan hidupnya Luar biasa Yaitu Allah lagi Allah lagi Kata Allah Kamu lagi Kamu lagi Thank you Makasih Saya pikir itu Untuk pembuka kuliah Kita di pagi hari ini Mudah-mudahan Apa yang kita pelajari Insya Allah Di satu semester ini Penuh keberkahan Mudah-mudahan Memimpin kita semuanya Untuk kemudian dekat Kepada Allah Dekat kepada Sorkanya Allah Terima kasih Mudah-mudahan kita bisa Mengamalkan ayat ini Dalam kehidupan kita Sehari-hari Dalam bisnis kita Sehari-hari Selamat menikmati